bismillahirrohmanirrohim ini adalah pengantar nanti di slide kedua ada penjelasan tentang iterasi newton di slide pertama ini saya jelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan persamaan linear dan non-linear simultan kalau dalam persamaan linear tunggal kita mengenal istilah metode tertutup dan terbuka maka dalam penyelesaian persamaan linear non-linear simultan itu kita menggunakan atau dikenal istilah metode langsung dan metode tidak langsung yang dimaksud dengan metode langsung adalah apabila dalam proses pencarian solusinya itu yang digunakan adalah operasi baris elementer ada proses eliminasi dan shift to to see nah ini biasanya ada di eliminasi gauss kemudian ada eliminasi gauss jordan nah kalau metode tidak langsung itu adalah metode yang menggunakan iterasi ya nah iterasi itu seperti iterasi jacobi dan iterasi gauss sidel kedua-duanya merupakan iterasi gauss cuma partnernya itu ada iterasi gauss jacobi atau iterasi gauss sidel oke tetapi di persamaan non-linear simultan karena lebih banyak digunakan itu adalah metode tidak langsung atau menggunakan iterasi ada dua ya yang sudah saya jelaskan yang pertama adalah iterasi langsung ini mirip dengan iterasi gauss sidel menggunakan turunan dan yang kedua adalah iterasi nyuton nah ini yang akan dijelaskan di slide atau yang kedua jadi slide yang kedua mungkin itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi dalam metode persamaan linear non-linear tunggal atau non-simultan itu ada metode terbuka metode tertutup kalau dalam persamaan linear dan non-linear simultan itu ada metode langsung dan metode tidak langsung semoga bermanfaat dan mohon diperhatikan betul penjelasan di slide kedua terima kasih semuanya ini penjelasan tentang flowchart iterasi nyuton beserta langkah-langkahnya yang digunakan untuk menemukan solusi persamaan non-linear simultan jadi untuk menemukan solusi di persamaan non-linear simultan itu ada dua yang sudah dijelaskan ya yang pertama adalah iterasi langsung atau direct iteration yang mirip-mirip dengan iterasi gauss-seedle ya yang menggunakan turunan tapi kalau iterasi nyuton ini dia menggunakan direct taylor kenapa iterasi nyuton saya coba jelaskan karena sifatnya yang lebih cepat konvergen ketika menemui permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks jadi seperti terlihat di gambar ya flowchartnya itu jadi kita masukkan nilai x1 x2 xn awal ke dalam fungsinya nah kemudian dari hasilnya kita dapatkan f1 f2 dan fn ya sampai fn kemudian kita juga lakukan proses penurunan untuk menemukan metrik a sedangkan nilai fungsi itu untuk metrik f nya nah setelah itu kita lakukan penghitungan delta ya yang mana untuk mendapatkan delta itu untuk mendapatkan delta x1 itu kita harus melakukan perkalian metrik a ya dengan metrik vektor delta x1 delta x2 dan sampai delta xn sebanyak variabelnya sama dengan min f jadi perhatikan sama dengan min f nah kemudian setelah didapatkan maka kita sekarang bisa mendapatkan x1 iterasi pertama yaitu dengan menjumlahkan x1 dengan delta x yang dihasilkan dari proses iterasinya ya sehingga didapatkan x1 yang baru sama dengan x1 ditambah delta x1 nah kemudian kita lakukan pengecekan apakah x1 yang baru itu dikurangi x1 itu lebih kecil dari error yang sudah ditentukan kalau ya maka persamaan selesai kalau tidak iterasi dilanjutkan dengan memasukkan x1 ke langkah nomor 2 jadi nanti kita temukan lagi persamaan metrik A yang baru dan metrik F yang baru kemudian langkah ketiga kita dapatkan lagi delta x1 yang baru lagi kemudian dilakukan perhitungan begitu seterusnya sampai tercapai kondisi nilai x1 n dikurangi x1 awal ya lebih kecil dari error yang sudah ditentukan atau dari error yang kita inginkan mungkin itu yang bisa saya jelaskan nanti kalian coba buat dengan matlab atau excel supaya menemukan hasilnya atau menemukan solusinya itu lebih banyak menghebat waktu selamat belajar jangan lupa bikin aplikasinya untuk membantu ketika ada permasalahan permasalahan persamaan non-linear simultan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih